Dalam kegiatan ini tidak hanya pelantikan Bunda Paut saja, tetapi juga dilakukan pelantikan Ketua TPPKK, Desa Kecamatan Batang Asai, yakni 14 desa, yaitu Desa Pekan Gedang, Desa Rantau Panjang, Desa Paniban Baru, Desa Daku Nanduo, Desa Bukir Sula, Desa Muara Koran, Desa Muara Pemawat, Desa Lubuk Bangakar, Desa Batin Pengambang, Desa Sungai Kerabat, Desa Simpang Narso, Desa Sungai Baung, dan Desa Batu Empang. Bunda Paut Kabupaten Sarolangu, Nyonya Harferida Hendrizal melangsungkan pengukuhan Bunda Paut Desa, sebanyak 23 desa Bunda Paut sekejamatan Batang Asai. Harferida Hendrizal juga sangat berharap kepada Bapak Camat dan Bapak Kepala Desa, para operator desa, untuk dapat menginput data si gadis Jambi dengan tepat waktu. Saat ini yang diinput sekitar 2,5% dan sangat berharap kepada seluruh operator desa bisa bekerja sama untuk mencapai target. Tahun kemarin, TPPKK Sarolangun meraih joroh umum 2 tingkat Provinsi Jambi. Kemudian pada bulan Desember tahun 2022, Kabupaten Sarolangun di tingkat Provinsi meraih peringkat pertama masalah si gadis. Tim Liputan Cek TV melaporkan.